Mendapati laporan adanya pohon tumbang pada selasa siang, tim reski BPBD Kota Padang dibantu oleh Satpol PP, petugas DLH dan warga sekitar melakukan evakuasi dan pembersihan pohon di dua titik di Kota Padang. Petugas BPBD Kota Padang menyebut pohon tumbang disebabkan oleh angin kencang yang terjadi pada selasa dini hari yang terjadi di dua titik di Kota Padang. Pohon tumbang pertama menimpa pagar di kawasan Alang Laweh kecamatan Padang Selatan, tepatnya di belakang Yacht Center, dan lokasi kedua di kawasan Teratak Paneh, Kelurahan Koronggadang, kecamatan Kuranji yang menimpa rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, namun kerugian fisik bangunan ditaksir sekitar 3 juta rupiah. Di hari ini kami ada dua titik lokasi pertumbang. Pertama di Rata Paneh, Kekamatan Beliwani, dan kedua di Wilalawet, Kekamatan Perang Selatan. Di situ pohon, kejadian kota yang jen, tadi malam, di Kekamatan Beliwani, Kekamatan Beliwani, yang satu di Rata Paneh, menimpa satu ini rumah, dan ini pagar ini. Ini yang di Alang Laweh pagar, bagi bagus kan, bagi bagus kan.